Kisah diawali dengan sebuah desa khas tahun 90-an, terlihat ada sebuah resepsi pernikahan yang berlangsung dengan meriah. Rupanya mengadakan resepsi pernikahan itu adalah kepala desa tersebut, di mana anaknya yang bernama Baidah akan menikah dengan seorang pemuda tampan yang bernama Kohar. Terlihat di kamar pengantin, Baidah sedang dirias karena sebentar lagi calon suaminya itu akan datang. Di kamar itu salah satu prias pengantin, seorang gadis cantik yang bernama Murni. Ketika itu Murni terlihat sering melamun, ia seperti sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Kakaknya Murni yang juga seorang prias bertanya kenapa sejak dari tadi Murni terus melamun. Murni mengatakan kalau dirinya sedang tidak enak badan. Murni pun meminta izin pada kakaknya untuk pulang duluan. Ketika Murni melewati pelaminan, ia membayangkan kalau yang menjadi pengantinnya adalah dirinya. Rupanya Kohar sang pengantin pria itu adalah kekasihnya. Setelah beberapa saat, iring-iringan pengantin pria pun datang. Dari kejauhan Murni terlihat sedih melihat kekasihnya akan menjadi milik orang lain. Pada awalnya, acara resepsi itu berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba acara tersebut berada kacau. Ibu-ibu yang sedang memasak di dapur, tiba-tiba berteriak histeris ketika melihat masakannya berubah, membusuk, dan banyak belatung. Kala itu, seorang pawang hujan tiba-tiba berteriak karena cuaca pada saat itu mendadak menjadi mendung. Hingga pada saat pengantin pria akan memasuki pelaminan, Baida menjerit ketakutan ketika melihat calon suaminya berubah menjadi tengkorak yang berjalan. Semua orang mencoba menangkannya, namun Baida terus menjerit histeris karena semua yang ia lihat berubah menyeramkan. Semua acara resepsi tersebut menjadi berantakan. Ayahnya Baida yang bernama Sapri yang seorang kepala desa itu memerintahkan anak buahnya untuk memanggil seorang dukun. Setelah dukun itu datang, dukun itu pun langsung menggelar ritualnya. Tiba-tiba dukun itu tersungkur ke tanah dan sebelum meninggal, dukun itu mengatakan kalau orang yang melakukan semua itu berasal dari arah sebelah barat. Mendengar ucapan dukun itu, tiba-tiba Kohar memanggil warga sekitar dengan memukul-mukul kentongan. Setelah warga berkumpul, Kohar mengatakan kalau ia meyakin yang melakukan kejadian itu adalah murni mantan kekasihnya. Ia menduga kalau murni sengaja mengirim ilmu hitamnya untuk menyacuhkan pernikahan Kohar. Kohar mengajak warga untuk bergerebek ke rumahnya murni saat itu juga. Walaupun calon mertuanya melarang, tapi Kohar tetap kekeh dengan keyakinannya. Lalu Kohar dan warga pergi dari sana. Cerita beralih ke rumahnya murni saat murni sedang curhat ke ibunya sambil menangis. Murni mengatakan kenapa ia sangat sedih dengan pengkhianatan Kohar kekasihnya. Karena Kohar sudah merenggut kesuciannya. Mendengar cerita tersebut, ibunya murni sangat kaget. Ia mengatakan kenapa murni begitu mudah menyerahkan satu-satunya kehormatan dan harga dirinya. Sambil berurara air mata, murni meminta maaf ke ibunya dan meminta ibunya untuk selalu mendoakannya supaya ia kuat menghadapi penderitaan yang saat ini ia alami. Tiba-tiba Kohar datang dengan penuh emosi. Kohar mengatakan kalau murni adalah seorang tukang teluh. Ia meminta warga untuk segera menangkapnya. Kemudian mereka membawa murni dan membakar rumahnya. Setelah mereka membakar rumahnya murni, Kohar dan warga menyeret murni ke atas bukit. Lalu Kohar memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan murni ke dasar jurang. Pada saat murni terlempar ke jurang itu, tiba-tiba seorang pria tua yang bernama Paman Gendot menangkap tubuhnya. Lalu pria tua itu membawa murni ke rumah gubuknya. Kesokan harinya saat murni tersadar, ia sangat kaget ketika melihat pria tua itu ada di hadapannya. Pria tua itu mencoba menenangkan murni sambil mengatakan kalau dirinya bukanlah orang jahat. Dan ia adalah orang yang menyelamatkan murni pada saat dirinya terlempar dari sebuah tebing. Pria tua itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa murni melompat ke tepi jurang. Murni pun mengatakan kalau dirinya adalah korban fitnah dari warga kampungnya. Ia dituduh oleh kekasihnya kalau ia sudah menyantet anak kepala desa yang merupakan calon istrinya Kohar. Murni bercerita kalau Kohar dulu adalah kekasihnya yang sangat ia cintai. Sampai-sampai ia rela memberikan kesuciannya kepada laki-laki itu. Walaupun kala itu mereka belum menikah, tapi pada akhirnya Kohar pun mengkhianatinya. Ia menikahi seorang anak kepala desa dan yang lebih menyakitkan. Kohar menuduhnya sudah menyantet calon istrinya dan mencoba membunuhnya. Mendengar cerita tersebut, Pak Mengendot mengatakan, Kamu sudah menderita lahir dan batin. Kamu harus membalas penderitaanmu dengan apa yang dituduhkan oleh kekasihmu dan warga desa itu. Kamu harus membinasakan mereka semua. Dan untuk mewujudkan itu, aku akan menurunkan ilmu hitamnya padamu. Mendengar ucapan pria tua itu membuat Murni sangat terkejut. Murni mengatakan ia tak akan melakukannya karena ia bukanlah seorang pembunuh. Tapi pria tua itu terus mengkengaruhi Murni dengan mengatakan kalau sebenarnya ia sudah mengetahui semua kejadian yang menimpa Murni sebelum Murni menceritakannya. Dan saat ini ia juga tahu kalau ibunya Murni sudah tewas dibakar oleh warga. Pria tua itu meyakinkan Murni dengan mengatakan kalau ia akan menjadikannya seorang ratu ilmu hitam. Satu tahun kemudian terlihat di sebuah pasar banyak warga yang sedang beraktivitas seperti biasa. Saat itu ada dua orang pemuda yang bernama Jarwo dan Pungut. Mereka sangat terkejut ketika ia melihat Murni datang ke pasar itu. Pungut mengatakan bagaimana bisa Murni bisa hidup kembali. Sedangkan ia sendiri yang melemparkannya ke tepi jurang. Kemudian Pungut mengajak Jarwo untuk pergi ke rumah Kohar. Mereka pun harus memberitahunya Murni masih hidup dan pada saat mereka sedang di jalan tiba-tiba. Jarwo yang saat itu selamat mendatangi rumahnya Kohar. Jarwo mengatakan kalau Murni masih hidup dan ia membunuh Pungut secara brutal. Mendengar kabar itu Kohar mempercayainya. Ia mengatakan supaya Jarwo tidak memberi cara sembarangan. Ia meyakini tidak mungkin Murni bisa selamat setelah ia dilempar ke jurang yang sangat dalam. Di malam harinya diceritakan di sebuah tempat makan ada beberapa warga yang membicarakan tentang kemunculan Murni. Darwo mengatakan kalau satu persatu temannya yang ikut membuang Murni ke jurang tempoh hari saat ini sudah mati mengenaskan. Kemudian Darwo berpamitan ke temannya untuk pulang. Ia mengatakan kalau diriata mau menjadi korban seperti teman-temannya. Pada saat Darwo keluar dari wargop tersebut. Dan tiba-tiba... Siang harinya ada seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat Murni sedang berjalan ke arah sawah itu lalu. Rumahnya semua warga yang ikut menyeret Murni ke jurang. Ia datangi dan membunuhnya. Pada suatu malam Murni mendatangi rumahnya Kohar. Malam itu terlihat Baida istrinya Kohar sedang menyusui anaknya untuk tidur di kamarnya. Ketika Baida pergi ke dalam rumahnya. Dan ketika Baida kembali ke kamarnya betapa terkejutnya ia saat melihat anaknya sudah hilang dari tempat tidurnya. Kesokan harinya di rumah kepala desa Baida terus menangis karena sudah dua hari anaknya belum ditemukan. Ayahnya mengatakan ia sudah bingung kemana harus mencari bantuan karena tak seorang pun yang berani masuk ke desa mereka. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar tangisan Ba yang ternyata itu adalah anaknya Kohar. Kohar merasa terkejut ketika ia menemukan ada bunga melati yang dikalungkan di leher anaknya. Saat itu ia meyakini bahwa itu adalah perbuatan Murni karena bunga melati tersebut adalah bunga kesukaan Murni. Cerita pun lalu berpindah ke sebuah Mushola. Terlihat ada seorang anak muda yang bernama Permana sedang kebingungan ketika melihat Mushola disana terlihat sangat berantakan. Rupanya gerak-gerik anak muda itu diperhatikan oleh Jarwo yang kebetulan Mushola itu tidak jauh dari rumahnya. Ketika Jarwo akan menghampiri anak muda itu, ternyata anak muda itu sedang mengambil wudhu. Setelah Permana selesai wudhu, Jarwo bertanya Anda siapa dan kenapa Anda di sini. Permana pun mengatakan kalau ia sebenarnya berasal dari desa itu yang sejak lama ia tinggal di kota. Permana balik bertanya kenapa kampung ini sangat sepi. Ia melihat semua warga seperti ketakutan kelika melihat orang asing seperti dirinya. Jarwo mengatakan kalau sudah setahun yang lalu kampungnya itu sedang dilanda masalah. Dan ketika Jarwo akan melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba... Karena ketakutan, Jarwo pun lari terbirit-birit mengindalkan Permana. Karena sudah berwudhu, kemudian Permana masuk ke Mushola itu dan melaksanakan sholat. Ketika Permana sedang sholat, tiba-tiba... Cerita pun berpindah ke sebuah tempat. Karena banyaknya kejadian aneh di kampung mereka, Kohar pun kembali mengajak warga untuk mencari Murni. Ketika mereka sudah berada di suatu tempat, tiba-tiba Murni menghadang mereka dengan pedenya. Kohar mencoba melawan Murni. Cerita pun kembali ke rumah Pak Kades, warga yang ikut dengan Kohar melaporkan apa yang mereka alami. Warga itu mengatakan kalau saat ini Murni benar-benar menjadi orang yang sakti dan ada kemungkinan Kohar akan tewas di tangannya. Kemudian tiba-tiba Kohar datang dengan mengerang kesakitan. Rupanya apa yang terjadi dengan Kohar ternyata ada campur tangan dari si paman gendot. Kemudian Permana datang melihat kejadian itu. Permana langsung mengeluarkan kemampuannya. Adanya kejadian tersebut membuat nama Permana terkenal di seluruh desa. Kemampuan Permana dalam menangkal ilmu hitam itu mulai banyak dikenal warga. Mereka mengetahui kalau Permana sebenarnya adalah seorang santri. Cerita pun berpindah ke gubuk Murni. Saat itu, Murni mengatakan kalau dirinya akan berhenti mempraktekan ilmu hitamnya karena semua orang yang sudah memperdayanya sudah ia balas. Tapi gurunya menolaknya. Ia mengatakan kalau denda Murni belum habis, pria tua itu terus mempengaruhi Murni. Murni seharusnya ingat kalau warga kampung itu sudah membunuh ibunya. Walau bagaimanapun Murni harus menuntut balas dendam dengan kematian ibunya tersebut. Ia mengatakan kalau warga kampung itu saat ini sudah mulai banyak yang beribadah. Ia harus segera menghentikannya dan membinasakan mereka. Malam itu, Paman Gendot mengeluarkan ritualnya. Ternyata yang menjadi sasarannya saat ini adalah kepala desa. Saat kepala desa itu akan tidur, tiba-tiba ia mengerang kesakitan sambil menggang-megang perutnya. Yang secara tiba-tiba terus membesar. Melihat kondisi suaminya, istrinya pun langsung pergi meniat mendatangi Permana untuk meminta pertolongan. Ketika Permana dan warga sampai rumahnya, Pak Kades rupanya kondisinya sudah mengkhawatirkan. Kemudian Permana langsung membacakan doa-doa. Lalu kemudian... Kesokan harinya malam itu adalah malam Jumat di mana banyak keluarga yang sedang berkumpul mengikuti pengajian. Permana meminta warga untuk tetap berada di musola itu dan membacakan amalan yang sudah ia ajarkan. Pada saat Permana keluar dari musola itu, tiba-tiba Murni sudah berdiri di hadapannya. Permana bertanya apakah kamu yang bernama Murni yang saat ini dikenal sebagai Ratu Ilmu Hitam. Murni menjawab iya memang benar, dirinya adalah Ratu Ilmu Hitam. Dan saat ini kamu akan kubunuh. Kemudian Murni menyerang Permana. Permana meminta Murni menghentikan serangannya dan bertanya apakah kamu anaknya Ma Ijah? Mendengar pertanyaan itu membuat Murni terkejut. Murni mengatakan dari mana Permana mengetahui nama ibunya. Permana menjawab kalau dirinya adalah anaknya Ma Ijah. Kemudian cerita pun berpindah ke kilas balik. Ternyata Permana itu adalah kakaknya Murni. Yang saat itu ketika Murni masih kecil, kakaknya dibawa oleh pamannya ke daerah Banten untuk mengaji di pesantren. Permana mengatakan memang sejak kepergiannya itu, ia tak pernah kembali. Oleh karena itu, Murni pasti tak akan pernah mengenalinya kalau dirinya adalah kakak kandungnya. Kemudian dari kejauhan terdengar ada seorang yang berteriak dan meminta Murni untuk tidak mempercayai cerita Permana. Ternyata ia adalah si pria tua gurunya Murni. Karena adanya pengaruh dari pria tua itu, kemudian Murni kembali menyerang Permana. Permana langsung menghampiri adiknya itu. Murni mengatakan kalau ia terpaksa melakukan semua itu karena sudah dipengaruhi oleh paman gendot sang gurunya. Dan untuk menebus semua kesalahannya, ia akan melawan balik gurunya dan meminta Permana untuk membantunya. Setelah kejadian itu, suasana desa tersebut pun kembali aman, damai, dan juga tenteram. Dan film pun tamat.